Intro Tercatat ada sekitar 10% penduduk dunia mengkonsumsi talas sebagai sumber pangan mereka. Tumbuhan dari keluarga umbi-umbian ini banyak dikonsumsi untuk ketahanan pangan, karena kandungan karbohidrat dan protein yang diperlukan bagi tubuh. Bagi masyarakat Sunda, pemanfaatan talas tak hanya sebatas pada umbinya saja, melainkan batang dari tubuhan ini juga dimanfaatkan menjadi menu masakan atau sayur. Salah satunya, sayur lompong Kasunda yang akan aku buat bersama Ibu Ani. Untuk dijadikan bahan masakan sayur lompong, batang talas yang sudah terpisah dari umbinya harus dikupas dari kulit luarnya untuk diambil bagian dalam batangnya yang masih lunak. Setelah dikupas, selanjutnya batang diiris dan dicuci dengan air untuk menghilangkan getah yang masih melekat di dalam. Masakan sayur lompong ini, selain disajikan dengan nasi, masyarakat juga biasa menyajikan dengan nasi yang terbuat dari umbinya talas. Untuk diolah menjadi nasi, setelah dikupas dari kulit luarnya, umbinya talas yang sudah tua harus dicuci dan direndam dengan air bersih guna menghilangkan getahnya. Getah pada talas mengandung ngalsium oksalam. Senyawa inilah yang seringkali menimbulkan rasa gatal, bila terkena kulit maupun bila dikonsumsi. Bagi masyarakat Sunda, sayur lompong dari batang talas biasanya diolah menjadi bumbu gulai atau kuah santan. Khusus untuk bumbu, Ibu Ani menggunakan campuran ban rempah yang cukup sederhana. Bawang putih, bawang merah dan ketumbar pun ditumbuh hingga halus sampai bumbu dasar untuk ditumis nantinya. Sementara Ibu Ani menyiapkan bumbu untuk sayur, aku menyiapkan bahan campuran untuk nasi dari umbinya talas, yaitu kelapa yang setengah tua yang diparut. Bagi masyarakat di sini, umbinya talas biasa dimasak dengan parutan kelapa supaya menambah sensasi rasa gurih. Proses pembuatan sayur lompong, selain sederhana dan mudah, juga cukup singkat. Bumbu rempah yang sudah dihaluskan tadi, ditumbis hingga harut. Kemudian ditambahkan... Di berbagai daerah Indonesia, khususnya di ulaya bagian Indonesia, dan timur, umbinya talas biasanya hanya diolah dengan cara dikukus dengan uap air atau dibakar di dalam bambu. Namun proses pembuatan nasi talas ini layaknya pembuatan olahan makanan sahur di daerah Jawa Tengah. Bagi masyarakat Sunda, umbinya talas biasa diolah dengan cara diparut, kemudian dikukus sekitar 40 menit hingga matang. Proses pengukusan ini sebenarnya juga berfungsi untuk mengurangi kadar racun dari kalsium oksalat yang terdapat pada umbinya talas, sehingga aman bila dikukusinan. Setelah parutan talas matang, selagi panas, diberi campuran parutan kelapa, serta ditambahkan garam agar terasa gurih dan sedap. selamat menikmati. Menikmati sajian makan siang dengan menu sair rompong batang talas, dengan nasi yang juga terbuat dari ubi talas, seolah menjadi perpaduan lengkap kaya manfaat dan sensasi cita rasa yang nikmat. Talas merupakan sumber pangan yang penting karena selain mengandung karbohidrat, juga mengandung zat besi, kalsium, garam fosfat, protein, juga vitamin A dan B. Selain itu, kandungan serat yang terkandung pada umbi dan batang mudanya juga sangat baik untuk menjaga sistem pencernaan. Tak heran, jika talas merupakan salah satu makanan alternatif yang baik untuk diet rendah kalostrol dan diabetes.